Assalamualaikum teman-teman cerita untung Teman-teman suka khawatir gak sih nyobain Chinese food? Masih khawatir halal atau gak halal? Bingung cari restoran Cina yang bisa dinikmati untuk kita kaum muslim Nah diantara salah satunya ini nih Sebuah restoran Cina muslim yang berlokasi di Jalan Bintaro Utama 3A Tanggerang Selatan Long Feng Tang Gak cuma nyicipin makanannya kita juga akan berbincang dengan pemiliknya Usaha ini didirikan oleh pasangan Fatima Zahra, Weweyang dan juga Yudha Wardana Jadi jangan lupa subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya channel cerita untung sih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak tolong istrinya Sudah diajak keluar Assalamualaikum Alhamdulillah Eh Pak maaf Oh kira-kira Aku mau keluar Soami saya baik banget, kemarin udah diajakin ke Eropan Sekarang mau diajakin ke Cina Wah Keren banget Luar biasa Kalo ke Cina, sulit cari makanan halal kan Kita ajak ke sini Kita mau coba masuk Karena ini kita mau cobain ada makanan Chinese food Dan ini asli yang masaknya orang Cina langsung Kita mau coba Kita mau coba Assalamualaikum Assalamualaikum Waduh Waduh Terima kasih nih kita bisa dapat kesempatan ngeliat tempatnya nih luar biasa Waduh ini kayaknya menarik banget nih Kita ngobrol Boleh dong kita ngobrol Boleh dong kita ngobrol karena ini Kita juga dapet dari temen-temen juga Ini artinya masakan asli Cina Chinese food gitu ya Tapi halal karena kan jarang juga gitu Pasti ada kalau Chinese food kan ada yang pake araknya lah Antara yang pake mirin atau apalah gitu Tapi katanya disini terkenal halalnya Bener karena beritanya cukup viral ya Mengenai restoran ini Bagaimana untuk mencari Chinese food Tapi dengan uang halal disini Iya Kita sering bolak-balik bintar baru tau Makanya Kalo gitu kita sambil ngobrol Kita mau ngobrol-ngobrol dulu Yuk ikutin terus Sebuah konsep restoran dengan interior asli dari Cina ini Berbeda dengan Chinese food pada umumnya loh Ternyata yang biasa kita nikmati lebih sering di Indonesia adalah makanan Cina Selatan Nah di Long Feng Feng Kamu bisa nikmati makanan dari Cina Utara Ada Wonton Soup, Gerang Fancy, Lazy Chicken, dan masih banyak yang lain Akhirnya Ini kita langsung mau coba ini Dan lihat ya disibuin dengan begitu banyak pilihan dari Chinese food Dan ini asli dari utara otentik Cina Utara ya Nah karena kalo di Indonesia banyakan Cina tapi yang selatan ya Ini ada perbedaan signifikan ga sih antara Cina Utara dan juga Cina Selatan Jadi kalo dari restoran Cina yang utara Mungkin masih jarang ya di Indonesia ya Apalagi udah Cina Utaranya Ini halal lagi Masakan kayak ini Ini berapa diantaranya saya belum lihat di Indonesia Kita mau lihat nih Ini pemandangan pertama yang bikin kita wah ini langsung kayak cimbang Ini namanya apa? Ini namanya apa? Grilled fish Grilled fish Grilled fish Oh kalo ikan bakar? Iya Di grill dulu Di grill dulu Baru nanti dicampur kuahnya Kalo gua ikan bakar dulu Kalo gua ikan bakar dulu Oh Ini kalo gua tuh pake ikan apa? Gurame Oh gurame Oh gurame Ini kalo gurame itu ada ga sih Cina? Engga Kalo utara ga ada Engga ada? Biasanya pake ikan apa? Ikan mas Oh ikan mas Oh ini kuah-kuahnya kuah apa nih? Ini kuahnya galik 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 Oh Kita coba satu persatu ya Dan ini resep sendiri Iya Ini apa nih ya? Ini jamu putih Jamu putih Oh jamu putih Ini untuk pupua skin, bagus Oh Yang ini saya pernah mencari kali ini Ini kosong Kita coba ini kalo seperti nasi biar gak cepet kenyang Keputih semua jalan gitu coi Pas itu juga besar banget Besar banget Ini satu porsi Iya Atau bisa untuk berapa orang biasanya? Tiga orang Tiga orang Tiga orang Tiga orang Tiga orang Tiga orang Ini berapa nih mas? Ini satu porsinya Rp106.000 Rp106.000? Iya Wah, worth it banget ya Untuk keluarga Gede banget loh Rasanya tetep di lidah kita Indonesia Rasanya itu Ada spicynya Tapi Vacingzew wenn dasar Darut get the garlic Ibu, tolong dibantu minum aja bu Ibu paling dekat ibu Saya mau minum Ah ini air sed fasciner hahaha ini olongki ya? bukan, ini teh hijau namanya oh teh hijau, oke kita beli dari China dari China juga? ini namanya apa mas? ini namanya la zhe chicken la zhe chicken kalau Chinese nya la zhe chi artinya ayam kecil potong nah jadi dia itu ada potongan cabai-cabai yang udah digoreng itu tuh apa yang ngebedain masakan itu halal atau gak itu dimana? kan bukan cuma sekedar dagingnya aja, kalau kita kan mungkin karena muslim gak makan pork ya, gak makan babi gitu nah kalau ingredients nya atau minyaknya atau apa itu ada juga gak yang gak halal? enggak, soalnya kalau disini yang saya ini orang suka mikirnya kalau halal kan no pork, no lard karena alkoholnya itu dia orang ada kan ada kan bahaya-bahaya kan kalau alkohol itu, kalau orang yang saya dulu pernah belajar ya itu dimasak 1 jam 2 jam juga belum tentu muat jadi kalau dia pakai alkohol, bakal masih setep disitu jadi yang bikin makanan itu gak halal kita coba ya kita gak resep dulu karena ada goreng banget ya jadi di luarnya itu crispy tapi pas makan daging ini ya, lembut banget jadi gak yang crispy dari luar sampai dalam, tapi yang luar crispy, dalannya itu suaf banget cuma ini yang bikin warnanya coklat-coklat gini apa? dari apanya? bubuk cabenya? bubuk saus ini yang membedain kadang kan kalau misalnya di luar itu yang pop chicken ya, kalau kita kan pop corn chicken ya dia kan warnanya tetep warna coklat kemudaan, tapi dia warnanya kan ini lebih gelap gitu ya, karena memang ada tambahan saus sendiri yang dibuat sama Pak Fatima, dan ini juga ada wijennya juga, udah jadi apa ya, kayak 5 ringgit dulu dan enak banget pas dimakannya harga harga, nah nah selanjutnya nih ini kita ada sayuran ini apa nih namanya? shiitake pokcay ini shiitake pokcay karena memang ada jemur shiitake-nya dan juga ada pakcau-nya ya lidah tuh gak berlain banget dan harga 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 enak semua soalnya harga 42 nah yang membedakan rasa Cina Selatan dengan Utara apa ya? kalau Cina Utara dia tuh gak suka terlalu asin jadi kalau ke karyawan istri selalu bilang pertama satu, peraturan pertama jangan terlalu asin karena kalau asin itu pertama satu, dia udah gak sehat kedua udah gak bisa dibetulin lagi oh bener-bener oke lanjut kita mau coba ini dari tadi sih udah penasaran banget ada mie ini siapa kaki? oh ini namanya apa? high study oh ini pake ini apa ya sayuran ya? sawoy icu camu enoki ini kita coba ya jadi ini ada bihun ya ini juga full seafood, ada crab steak terus ada bakso-bakso ikan terus ada keram-keramnya nah ini ada bihun ya kalau menurut saya ini gak terlalu pedas tapi manis oh ya? nah ini namanya tadi ya beef taste a beef taste a beef ini istri yang masak kreasi sendiri kasih nama sendiri oh ini nama sendiri ya? iya bukan nama asli oh dimana sendiri? jadi kita cari menu yang kayak begini cuma disini doang artinya? iya bener nah kalau ini berapa nih satu porsinya? 62 ribu 62 ribu? 62 ribu oh ini bisa buat 3-4 orang bisa karena kan buat sharing ya nah soalnya ini nih satu lo yang ini oh aduh oh ini sih kainis banget ya kalau misalnya di acara luar baru uang tawon pokoknya selalu ada ini ya kayak kayak makanan yang masih ada gak sih? iya iya biasanya kalau kita kan czechu ya grill chicken ini chicken ini ya? iya kalau ini namanya grill chicken ini disini juga yang favorit soalnya dia yang ayam yang semuanya tuh bisa makan anak-anak, orang tua karena gak pedas dan lagi-lagi dia manimasinya tuh ke daging-daging dalamnya tuh bener-bener rasa banget jadi di dalamnya tuh kayak kan ada tuh yang masih putih ya yang gak ada rasa kalau ini tuh rasanya full gitu jadi enak banget ini juga salah satu menu di awal jualannya wonton sama mie aja ini kita lihat ya jadi dia ada jamur cimeji cimeji ya cimeji terus ada enoki juga ada sawi putihnya juga dari ceritanya kayaknya enak gimana dia asem? asem dia versi tom yum yang ga pedes mirip tom yum tapi kalo tom yum kan pedes kalo ini dia ga pedes saya ga percaya kalo belum rasain sendiri tuh ga percaya enak jadi gimana awal mula itu dulu tuh satu kamu wah 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 pipi sama mimi lahap banget makannya sampe pipi sibuk sendiri tuh temen temen dan lupa review makanannya enak banget ya pi buat kamu yang mau nyobain dijamin ga akan nyesel deh pokoknya harga dan rasanya untung banget harus dicobain semua karena bener-bener ini enak banget dan alhamdulillahnya semuanya halal jadi ga perlu nanya-nanya link pake apa, pake apa insya Allah ini halal semuanya nah ini saya nanya awalnya arti long feng pang itu long artinya? naga long artinya naga long artinya naga pang itu phoenix kayak naga perempuan gitu naga laki naga perempuan? iya long feng pang tempat apa padak sugar yang harmonis lah kurang lebih jadi naga laki-laki perempuan harmonis di tempat yang harmonis jadi arti-harganya tuh kayak suami istri cari uang suami istri cari uang tempat suami istri cari uang berarti yang mau apa namanya restoran cina halal ini yang otentik dan juga dimasakkan langsung sama apa namanya Fatimah yang as dari cina itu bisa datang ke Bintaro namanya long feng tang di jalan Bintaro utama utama 39 pokoknya jalannya cepet banget kok ini banyak banget tempat bawaan makanan tapi ini ada naga logonya naga range makanannya murah dari 50 ribu sampai 100 kisaran segitu ini dari 38 cuma ini karena ikan emang-emang-emang mahal kan tapi ini bener-bener enak banget jadi bukan cuma ikannya aja tapi apa namanya topping-topping yang lainnya ada nah temen-temen jadi kita udah review makanannya dan ternyata bener-bener enak banget bukan cuma sekedar penampakannya aja tapi rasanya enak banget dan yang paling penting juga adalah halal di jamin halal insya Allah tapi kita perlu tahu nih kenapa Mas Luda sama Pak Fatimah ini beda negara kemudian bikin asal disini pas ngobrol istri segol-segol bikini ngomongnya bahasa Jerman ini kan aneh katanya dari Cina ini yang abang ngobrol bahasa Jerman tapi perlu kita tarik tau oke pada satu Cina satu Indonesia tapi ngobrol bahasa Jerman kalau gitu kita ceritakan sampai berikutnya hari sekali kita akan ngobrol Mas Luda sama Pak Fatimah di cerita untuk itu kalau peranon saya salah istri dengarnya saya ingin mencari teman dia mau jadi pacar nangkepnya saya jadi teman oke saya saya disangkain Wani mau jadi pacar oh jadi tapi emang yudah emang pengen saya ingin mencari pacar ya